Intro Inter Milan harus gigi jari dalam perburuan Giang Luka Scamaka Striker West Ham itu dilaporkan bakal pindah ke Atlanta dalam waktu dekat ini Menurut pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano West Ham akan menjual Scamaka ke Atlanta mereka Memilih melepasnya ke Ladea karena memberikan penawaran yang lebih besar ketimbang Inter Milan Atlanta melayangkan tawaran sebesar 25 juta euro plus bonus 5 juta euro Tak hanya itu, Ladea juga menyertakan klausul komisi 10% dari penjualan sang pemain Scamaka akan segera menjalani pemeriksaan medis di Italia Kepindahannya ke Giway Stadium kini akan tuntas dalam waktu dekat Proses transfer Osmano Dembele ke Paris Saint-Germain dikabarkan mengalami kendala Pasalnya pihak Barcelona dinilai memperlambat proses transfer tersebut Dengan menunda pengiriman dokumen yang dibutuhkan untuk merealisasikan transfer sang pemain Meski demikian, melansir dari PSG Tals Descorision sudah memperoleh persetujuan yang pemain Dan Barcelona sudah menyempakati tawaran yang diberikan PSG Diperkirakan proses transfer Dembele akan selesaikan pekan ini Meski Barcelona terkesan memperlambat transfer Dembele Diperkirakan sang pemain sudah bisa bergabung dalam sesi latihan PSG pekan depan Bekiri asal Jerman yaitu Robin Gosens Dilaporkan baru saja menolak tawaran dari Wolfsberg Demi tetap membela Panjian Inter Milan pada musim depan Diperkirakan bahwa Wolfsberg telah menawar Gosens di angka 14 juta euro Dan nominal tersebut telah disetujui oleh manajemen Inter Milan Akan tetapi berdasarkan laporan terbaru dari Sport Italia Gosens tidak tertarik membela Wolfsberg Musim depan sebaliknya mantan pemain FTC Arename Itu ingin memperjuangkan tempatnya di Inter Milan Dan membuktikan kepada pelatih Simone Insagi Jika dirinya layak untuk masuk starting 11 klub Bek tim nasi Italia yaitu Giovanni Di Lorenzo Mendapatkan hadiah perpanjangan kontrak dari Napoli Tepat ketika sang beg berulang tahun ke-30 di momen perayaan hari spesial itu Napoli mengganjar sang kapten dengan kontrak baru sampai 30 Juni 2028 Selain masa kerjanya yang diperpanjang Di Lorenzo Juga mendapatkan kenaikan gaji di kontrak barunya Melansir dari Football Italia gaji Di Lorenzo naik Dari 2,3 juta euro per musim menjadi 3 juta euro per musimnya Bintang Argentina Lionel Messi digabarkan membuat pegawai kebersihan di stadion milik Inter Miami Dipecat Kabar tersebut disampaikan oleh media Argentina Lana Sions Seorang pegawai kebersihan yang dipecat tersebut bernama Christian Salamanca Pria itu meminta tanda tangan pada Messi dalam satu kesempatan Namun aksinya diketahui oleh petugas keamanan Alhasil Salamanca langsung dipecat di tempat dan tidak bekerja lagi di Inter Miami Manchester United berhadapan dengan Linz pada pertandingan persahabatan di Old Trafford Tim Tuan Roma menurunkan skuad terbaik sejak menit pertama Andre Onana dipasang sebagai penjaga gawang MU Onana sekaligus memainkan laga pertamanya di Old Trafford meski tampil menyerang MU kebebolan lebih dulu pada menit ke-23 Florian Sotoka membuat gol spektakuler dari tengah lapangan Sotoka melambungkan bola dari tengah lapangan ketika Andre Onana terlalu maju meninggalkan posisinya Onana yang tak kuasa mengejar laju bola yang tanpa pengawalan masuk ke dalam gawang Sementara itu Onana sudah tiga kali bermain untuk Manchester United di pertandingan uji coba Sejauh ini, ia belum bisa mencatatkan kelinci Keberapa waktu lalu Buffon mengungkapkan keputusan gantung sepatu lewat media sosial pribadinya Akan tetapi tak butuh waktu lama baginya untuk kembali berpetualang di dunia sepak bola Pria berusia 45 tahun itu kini masuk staff ke pelatihan tim Mas Italia Pimpinan Roberto Mancini Dia berperan sebagai pemimpin delegasi atau manajer tim yang sebelumnya dijabat oleh mendiang Luca Fiali Buffon sendiri memegang rekor 176 cap senior bersama Italia Pencapaian tertinggi Buffon adalah mengantarkan tim Mas Italia menjadi juara Piala Dunia 2006 Kai Havers bergabung dengan Arsenal pada musim panas ini Sebelumnya pemain asal Jerman ini dimainkan di berbagai posisi di Stamford Bridge Arteta berharap dapat mengubah hal tersebut Dan di musim ini ia menggunakan Havers sebagai gelandang serang di sisi kiri Namun sang manajer telah mengukapkan bahwa ia mungkin tidak akan memainkan peran tersebut sepanjang musim Arteta pun mengatakan bahwa ia masih belum menemukan posisi Kai Havers yang paling cocok Sementara itu Havers diperkirakan akan melakukan debut kompetitifnya bersama Arsenal Ketika mereka menghadapi juara Premier League Manchester City di Community Shield Stadium Inter Milan selangkah lagi mendapatkan pengganti Andre Onana Menurut laporan pakar transfer Eropa Fabrizio Romano Nerazzurri akan merampungkan transfer Ian Somer dalam beberapa hari ke depan Dikabarkan Fabrizio Romano Inter sepakat untuk menebus Ian Somer dari Bayern München dengan harga 6 juta euro Menurut Romano, Somer akan segera bergabung ke Italia untuk menjalani tes medis pada Senin waktu setempat Jika proses transfer tersebut berjalan lancar Maka Ian Somer menjadi rekrutan ke-8 Inter Milan pada musim panas tahun ini Tottenham Hotsport telah mengerampungkan transfer pemain muda Blackburn Aspillips Klub London Utara itu mengaktifkan klausul pelepasan sang defender di musim panas ini Pemain 18 tahun tersebut menorekan 18 penampilan untuk Rovers di Skybird Championship Kini ia dilepas ke spurs setelah klausulnya sebesar 2 juta ponseling diaktifkan Akhir pekan ini sang back tengah hampir bergabung dengan The Lily Watch Bulan lalu sebelumnya negosiasi antara kedua klub menemui jalan buntu Akan tetapi kini ia telah menaikkan kontrak 5 tahun dengan klub Premier League tersebut Crystal Palace dikabarkan sedang mengupayakan kesepakatan pinjaman untuk pemain muda Chelsea Yaini Lewis Holley Setelah tampil gemilang bersama klubnya musim lalu Lewis membuat debutnya di Premier League pada November lalu Dan tampil 11 kali untuk Chelsea selama musim 2022-2023 Selama musim panas kontraknya diperpanjang hingga 2026 Namun dengan persaingan yang kuat di tim utama Sang pemain diperkirakan akan pergi dari Stamford Bright Crystal Palace memiliki ketertarikan untuk mendatangkan Football London mengabarkan juga bahwa Palace sedang dalam perbincangan dengan Chelsea Untuk mendatangkan hal dengan status pinjaman Josko Zivardiol sudah resmi menjadi pemain Manchester City Lewat laman resmi mereka Manchester City mengumumkan bahwa Guardiol telah menandatangani kontrak 5 tahun Baik asal Kroasia itu akan berada di Etihad Stadium hingga 30 Juni 2028 Manchester City tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai transfer Guardiol Namun BBC mengatakan jika kepindahan Guardiol memakan biaya 77 juta pound sterling Dalam laporannya Manchester City juga mengumumkakan Nomor punggung yang akan dikenakan Guardiol Pemain berusia 21 tahun tersebut akan memakai nomor punggung 24 Klub Premier League Chelsea meresmikan rekrutan barunya melalui laman resmi mereka Chelsea mengumumkan kedatangan kipar Anyar Yekini Robert Sanchez Sanchez di kontrak selama 7 tahun atau sampai musim panas 2030 Kipar berusia 25 tahun itu diberi dari Blaketon Dengan total harga 25 juta pound sterling atau setara 482 miliar rupiah Sejauh ini Sanchez sudah mengemas 87 penampilan di Liga Inggris Kedatangannya akan menambah kedalaman di posisi penjaga gawang yang ditinggalkan Edward Mendy Ya I've been in and out the studio Like a student though Working on a movement of Do it cuz I'm in the zone And you know That I'm ready for the show Departур Terima kasih telah menonton